Agak lirik ya ke sampingnya biar adanya bisa secara kesamaan Paham pak Paham pak, nunggu apa-apa dulu pak Satu, dua, tiga Dan bukan pak Pak, nunggu apa-apa dulu pak Perkenalkan, nama saya Alwan Syawuki, nama saya Hilmi Azmi, nama saya Zulfi Kareka, kami kelas 9 dari MTS Albuqueria Raja Mandala akan mempresentasikan apa yang kami pelajari di sekolah kami. Sehubung dengan banyaknya bencana alam banjir dan longsor di Indonesia atau khususnya di Bandung Barat, kami terinspirasi untuk membuat alat untuk mendeteksi banjir dan juga kami ingin bereksperimen apakah benar tanaman dapat mencegah dan mengurangi adanya bencana banjir dan longsor. Untuk itu kami membuat bahan-bahannya untuk percobaan ini, yaitu diantaranya 3 buah botol yang berukuran 600 ml dan juga tanah, tanaman, dan penampung air. Juga botol yang sudah diisi oleh air sebanyak 600 ml air. Kami membuat sebuah alat yang kami beri nama alarm peringatan banjir. Alat-alat untuk membuat alat ini, yang pertama ada 2 buah baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Dan yang kedua ada tempat baterai yang berfungsi untuk meletakkan baterai tersebut. Yang ketiga ada 2 buah kabel untuk menyambungkan saklar ke baterai. Dan yang ketiga ada saklar untuk menghasilkan bunyi dan buzzer dan juga untuk mengantarkan bunyinya. Dan dari alat-alat tersebut kami menghasilkan alat seperti ini. Dan untuk membuktikan apakah alat yang kami buat berjalan dengan baik dan apakah benar tanaman itu dapat mencegah bencana banjir. Mari kita coba, mari kita coba pada eksperimen yang akan kami lakukan. Baik, sebelum memulai eksperimen, saya memohon kepada Bapak Fakih dan Bapak Rebut untuk mengikuti bujuan coba tersebut. Baik, nanti Bapak siramkan air yang ada di botol ini ke dalam botol tersebut. Siramkan secara maju mundur, juga perlahan. Bentar Pak, bentar nanti. Usahakan juga tanahnya ke siram air semuanya Pak. Tiga, nanti agak lirik ya ke sampingnya, biar hapisnya bisa secara bersamaan. Paham Pak? Tunggu apa-apa di lupa? Satu, dua, tiga. Bisa kita lihat Pak, pada botol yang pertama yang ini, aliran airnya yang keluar lebih deras dibandingkan botol yang kedua tersebut yang ini. Dan juga bisa dilihat, dan juga pada bisa dilihat pada botol pertama airnya lebih keruh dibandingkan buah botol yang ini juga. Alatnya berfungsi Pak. Ini baru dari yang seperti ini ya Pak, seperti bajir. Kalau dari dunia nyata, air yang kita siramkan ini diibaratkan oleh air hujan. Dan botol yang pertama diibaratkan oleh hutan yang sudah mundur, dan botol yang ketiga diibaratkan hubutan yang masih alami, yang masih banyak tanaman-tanamannya. Kita bisa lihat perbedaannya Pak, jadi jika misalnya dalam keadaan banjir, misalnya airnya keruh kan Pak? Berarti keruh itu saat hujan, air yang masuk ke dalam tanah, terdapat banyak pengikisan tanah oleh air hujan tersebut Pak. Terima kasih atas bantuannya Bapak. Nah kita lanjut, dapat kita lihat dan kita dengarkan bahwa alat yang kami buat dapat bekerja dengan baik. Dan alarm ini memperingatkan kita bahwa banjir akan segera datang dan kita harus segera mengusik ke tempat yang aman. Seperti yang kita lihat, air yang keluar dari setiap botol yang kami buat, tentunya berbeda volumenya. Dan untuk membuktikan apakah benar tumbuhan itu dapat mencegah bencana banjir, mari kita ukur volume dari setiap botolnya. Dari botol ketiga, yaitu botol yang ditanami banyak tanaman, dapat mengeluarkan air sebanyak 550 ml air. Pada botol ini, ditanami banyak tanaman yang menyebabkan air yang tadi disiramkan, sebagian diserap oleh tanaman. Kemudian lanjut ke botol yang kedua. Polumen airnya, yaitu sebanyak 400 ml, dengan tingkat kekeruhan cukup keruh. Hal ini dikarenakan pada botol kedua, hanya sedikit tanaman yang ditanam pada botol tersebut. Jadi penanganan tanah pada botol ini tidak terlalu kuat seperti hal yang pada botol ketiga. Lanjut ke botol yang pertama. Air yang keluar pada botol pertama, yaitu sebanyak 600 ml air, dengan tingkat kekeruhan, sangat keruh. Dikarenakan pada botol pertama, terjadi pengikisan tanah oleh air yang tadi disiramkan. Mengapa terjadi demikian? Karena pada botol pertama, tidak ada akar yang menahan tanah tersebut. Sehingga terjadi pengikisan tanah, atau yang sering kita kenal dengan erosi. Dan erosi tersebut dapat menyebabkan longsor. Dari percobaan-percobaan yang kami lakukan, kami membuat sebuah laporan yang berkenaan dengan eksperimen yang kami lakukan. Dan laporannya ada di sana. Yang pertama, kami membuat rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami buat, yaitu apakah benar tanaman dapat mencegah bencana banjir dan longsor. Selanjutnya, kami membuat hipotesis atau perkiraan sementara. Hipotesis yang kami buat, yaitu tanaman dapat menyeram air, juga menahan tanah, sehingga dapat mencegah bencana banjir dan longsor. Kemudian, kami membuat landasan teori. Teori yang pertama, yaitu banjir adalah debit air yang meluap dikarenakan curah hujan yang terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh sungai, sehingga meluap keluar dan menggenangi daerah di sekitarnya. Teori tersebut dicetuskan oleh RP2L tahun 2009. Dan teori yang kedua, yaitu menurut Philip, dia mengatakan bahwa tanaman itu dapat menyerap air serta menahan tanah agar tidak terjadi erosi. Dan tanaman juga dapat menyerap 90 persen, 90 persen air hujan, dan yang 10 persennya lagi dimenguapkan ke atas, sehingga menjaga ketersediaan air. Lalu ada variabel bebas, yaitu ada atau tidaknya tanaman. Ada juga tingkatan variabel bebas, yaitu tanah dengan tidak ditanami tanaman, tanah dengan sedikit tanaman, dan tanah dengan banyak tanaman. Lalu jumlah percobaan yang kami lakukan adalah satu kali untuk setiap masing-masing botolnya. Lalu juga ada variabel terikat, yaitu volume air yang mengalir. Lalu ada variabel kontrol, yaitu jenis tanahnya sama, jumlah air yang disiramkan sama, dan juga tanaman dan cara meletakkan botolnya sama. Dan untuk alat dan bahan, yaitu yang pertama 3 buah botol yang berukuran 600 ml, dan yang kedua 3 botol gelas untuk menanti menampung airnya. Yang ketiga, tanah, yang keempatnya, tadi botol yang sudah diisi oleh 600 ml air, juga ada gelas ukur, tanaman, dan juga steropo. Setelah semua bahan terkumpul, kami mulai merangkainya, yaitu yang pertama, membuat eksperimen dari 3 botol bekas tersebut, kemudian diisi masing-masing tanah sebanyak 500 gram. Yang selanjutnya, botol 1 dibiarkan tanpa tanaman, yang botol kedua ada tanamannya, tapi sedikit, dan botol ketiga dengan banyak tanaman. Kemudian, menyiapkan 3 botol tersebut di atas steropoam seperti di sana. Yang selanjutnya, menuangkan air yang tadi, sebanyak 600 ml air. Setelah menuangkan air tersebut, airnya akan tertampung dalam wadah. Dan selanjutnya, kami akan menghitung kolum air yang tertampung dan juga membandingkannya. Dan dari percobaan yang kami lakukan, kami mendapat hasil percobaan. Hasilnya, yaitu pada botol pertama, yang tanpa ditanami tanaman, mengeluarkan air sebanyak 600 ml air, dengan tingkat kejernihan sangat keruh sekali. Dan pada botol kedua, mengeluarkan sama 600 ml air, dan dalam tingkat kejernihan cukup keruh. Dan pada botol ketiga, dapat mengeluarkan air sebanyak 550 ml air, dengan tingkat kejernihan cukup jernih. Karena itu, mari kita jaga lingkuan ini, terutama menjaga tanaman-tanaman. Karena tanaman tersebut sangat besar fungsinya, seperti yang tadi kami tuturkan, yaitu tanaman dapat mencegah bencana banjir dan longsor. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.